Dimasukkan di sini, apakah, bagaimana gitu loh di session. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR ARI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibu Rohman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR ARI dari fraksi Gerindra, Habibu Rohman, sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya, terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu, Habibu Rohman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR ARI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadier J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadier J oleh Fardis Sambu diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Suspolri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Fardis Sambu. Listio Sigit mengatakan Putri Candrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Hap itu bukan dari HP saya, itu HP, bukan dari HP, HP, kita laporkan ke MKD ini, kita laporkan ke MKD. Sebenarnya tenang dulu, ini interupsi yang bikin ketawa, jadi mohon dimaafkan karena ini interupsi yang secara tiba-tiba bikin hati berdebar-debar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!